Piala dunia tinggal sebentar lagi. 32 negara memperbutkan trofik emas dengan khas bola dunianya. Tutorial kali ini adalah Visual Up, dan gue akan membuat efek emas pada objek apapun itu. Intro dulu dulu. Video ini menggunakan Photoshop 2022. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Intro Eh, sebelum lanjut, gue mau ngasih tau ke lu pada nih, Duda. Saat ini banyak industri, pelajar, kreator, pasti akrab dengan yang namanya editing dan pemformatan video. Tapi makin kesini, ukuran video itu semakin besar. Bahkan hasil recording file dari gadget kalian itu bisa bergiga-giga sekarang, sehingga membuat perangkat kalian menjadi cepat full. Maka dari itu, gue merekomendasikan software video converting yang lengkap, dan fitur-fiturnya yang gue jamin bakal berguna, yaitu Wondershare Uniconverter. Hadir dengan paket lengkap, mendukung hampir seribu format audio, video, bisa melakukan batch converting dan prosesnya cepat karena sudah ada dukungan GPU akselerator. Selain itu, ada juga fitur editingnya yang mudah digunakan. Lalu ada tools untuk merekam layar juga untuk kreator dan gamer. Serta yang menarik lagi, adanya Artificial Intelligence yang membuat Uniconverter menjadi lebih berkelas untuk segala urusan audio, video. Review lengkapnya, gue udah buatkan videonya di sini. So, gak usah ragu lagi, karena ini bisa didapatkan secara gratis. Lo bisa klik link yang ada di kolom deskripsi, dude. Oke, kembali ke tutorial. Di sini gue udah mempunyai foto sepatu, dengan resolusi foto height 1080p. Oke, pertama-tama yang harus dilakukan adalah seleksi objeknya. Gue seleksi menggunakan Object Selection Tool. Kemudian duplikat layer, Ctrl-J, gue beri nama Object. Nah, dude. Efek ini bakalan gue rekam step by stepnya, agar menjadi action, yang nantinya bisa digunakan dengan sekali klik. Caranya, klik Window, Action. Lalu, Create New Set. Gue beri nama Visual Art. Sekarang, klik Create New Action. Gue beri nama Gold Effect. Lalu, klik Record. Oke, di sini udah aktif ikon titik merah, yang artinya udah siap merekam langkah demi langkah. Sip, aktif pada layer objek. Kemudian, ubah menjadi hitam putih dengan tekan Ctrl-Shift-U. Lalu, duplikat layer objek, Ctrl-J. Lalu, Invert Color dengan tekan Ctrl-I. Sekarang, ubah Blending Mode-nya menjadi Difference. Lalu, gabungkan dengan layer di bawahnya. Tekan Ctrl-E. Selesai, ulangi lagi langkahnya. Pertama, duplikat layer, Ctrl-J. Lalu, balikkan warnanya, Ctrl-I. Dan, ubah Blending Mode-nya menjadi Difference. Lalu, gabungkan dengan layer di bawahnya. Ctrl-E. Baik, lakukan sekali lagi untuk mendapatkan efek shiny dari gold. Duplikat, Ctrl-J. Invert, Ctrl-I. Blending Mode-Difference. Stop, kali ini gak usah digabungin lagi. Nah, karena terlalu sering melakukan Invert dan Difference, maka objeknya menjadi terlalu noisy. Untuk mengurangi noise-nya, pertama klik Lock Transparent Pixel, lalu klik Filter, Blur, Gaussian Blur. Radiusnya 2 aja cukup, lalu OK. Nah, sekarang adalah langkah untuk membuat warnanya menjadi emas. Pertama-tama, Load Selection dari objeknya. Tahan Ctrl, klik kiri. Lalu klik Adjustment, Gradient Map. Lalu klik bar ini untuk membuka panel Gradient Editor. Gue udah punya preset Gold disini. Lu bisa setting color stopnya seperti ini. Pertama, putih dengan kode warna E5-E5-E5. Kedua, warna coklat muda dengan kode warna D99-C2B. Dengan jarak 25% dari color stop yang putih. Ketiga, warna coklat tua dengan kode warna 261408. Oke, selesai. Lu bisa tambahkan sentuhan efek glow emas jika lu menginginkannya. Karena latarnya cerah, gue ubah dulu menjadi gelap. Klik Layer Background. Klik Adjustment. Solid Color. Hitam. Oke. Nah, pada layer objek copy, gue ubah namanya menjadi Shiny. Lalu klik Layer Style. Outer Blow. Ubah warnanya menjadi keemasan FFG845. Dengan blending modenya Screen atau Linear Dodge S. Opacity sedang aja 30-45. Dengan size 69. Oke, selesai. Recording actionnya juga gue stop. Nah, jadi dadu-de. Sebelum, sesudah. Kira-kira siapa nih top score yang meraih sepatu emas dari Piala Dunia Qatar 2022 ini, dadu-de. Bang, cara gunain actionnya gimana itu, bang? Oke, next. Gue akan praktikan di foto kedua ini. Gampang, dadu-de. Dimulai dari seleksi objeknya. Dan duplikat objeknya. Lalu ubah nama layer menjadi Object. Sekarang pilih actionnya. Yang ini nih. Dan lu tinggal klik play. Selesai. Kalau lu gak ingin backgroundnya hitam polos, lu bisa matikan layer color fill. Dan menggantinya dengan efek black and white. Dengan presetnya Maximum Black. Agar terlihat lebih elegan. Gitu. Gampang banget kan, dadu-de. Kira-kira siapa nih keeper terbaik di Piala Dunia tahun ini. Oke, next. Kasus ketiga ini agak sedikit berbeda. Karena ini adalah patung manusia yang ada wajahnya. Biasanya efek shiny pada wajah agak rancu. Oke, sambil kita praktikan aja. Pertama-tama tetap seleksi objeknya. Duplikat ctrl c. Ubah nama layer menjadi objek. Pilih actionnya. Gold effect. Play. Nah, ini dia. Efek shiny pada bagian wajahnya rancu. Sehingga bentuk wajahnya kurang terlihat jelas. Lu bisa non-aktifkan layer shiny. Kalau ingin efek emasnya sederhana aja. Tanpa kilauan. Tapi kalau lu ingin tetap efek emas yang ada kilauannya. Aktifkan lagi layer shiny. Untuk patung ini, gue matikan aja efek gold outdoor glow-nya. Nah, untuk mengatasi efek kilauan atau gelombang yang aneh pada area wajah ini. Lu cukup tambahkan adjustment level. Di atas layer shiny ya. Lalu, klik clipping mask. Dan lu tinggal geser shadow point ini ke kanan. Oke. Gue atur 169. Tutup panelnya. Selesai. Sebelum. Sesudah. Gitu. Silahkan. Silahkan dicoba dulu. Oke. So, terima kasih atas semua dukungan kalian. Dan juga terima kasih yang sebelumnya udah mengirimkan Saweria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru yang ingin gue share kepada kalian. Thanks yaudah. Oke. Sip. Sekian monitor ke 75 ini tentang membuat efek emas pada objek apapun itu. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silahkan tag akun nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow tusuk kalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke, dudah. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati